Listrik di Kuala Tungkal padam bahkan pemadaman listrik secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hal ini menjadi keluhan bagi masyarakat tancap barat terhusus di kota Kuala Tungkal. Sebab listrik padam hingga 8 jam lamanya. Tahun 2023 ini pelayanan PLN Kuala Tungkal terhadap pelanggan mulai cukup membaik atau telah terdapat perubahan. Hal ini terbukti jarangnya padam listrik di kota Kuala Tungkal. Namun sayangnya pada Kamis malam, tepatnya pada pukul 23.58 waktu Indonesia Barat, listrik di kota Kuala Tungkal kembali padam. Hal ini tentunya menjadi keluhan warga, terhusus warga di kota Kuala Tungkal. Ini seperti diungkapkan oleh Mukhtar, yang mana listrik padam biasanya sebelumnya ada pemberitahuan terlebih dahulu, namun tidak ada pada Kamis malam. Listrik padam dari pukul 23.58, pemadaman listrik ini terjadi selama 8 jam lamanya. Dikarenakan tiang listrik roboh sehingga proses perbaikan pun cukup lama. Kalau listrik kemarin, kemarin sudah ada impu, kalau disitu tiangnya rusak, tiangnya miring. Duh kok kenapa kalau kemarin malam? Malam diberikan. Kalau malam-malam itu berarti kan ada risiko. Pertama memang gitu kasihan dengan kawan-kawan di Antek. Kawan-kawan di Antek itu pasti bersiko, itu kan ada pelitik. Kedua, juga listrik setungkalan padam. Apa setungkalan padam? Itu bersiko, karena memang mereka harung hidup kalilin dan itu berpotensi terjadi kebakaran. Karena aku tidak nunggu siang. Karena mereka memang harus ada perbaikan perawatan, aku nunggu siang. Pertama memang pekerjaan lebih mudah, cahaya lebih terang. Kalau malam itu ya pertama, kita memang khawatir dengan kondisi kontak-kontak yang sering pakai kebakaran. Kedua juga, petugas di Antek. Itu kan mereka kerja malam kan ada apa-apa. Berarti tadi sempat baru ide jam berapa bang kalau? Sekitar jam 8. Berarti dari jam sekitar jam 12-an mati bang? Padahal di pengumuman mereka, ekstimasinya 2 jam. Kita cuma 8 jam. Lebih lanjut, Mukhtar berharap ke depan pihak PLN dapat lebih meningkatkan pelayanan bagi pelanggan. Sebab pelayanan baik dan sempurna sangat diharapkan bagi masyarakat Tanjaparat, terkhusus di kota Kola Tungkal. Karena masyarakat selalu tepat dan rutin membayar tagihan PLN setiap bulannya.